Intro 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 Halo disini Oke... Game yang kedua guys, ini apakah bakal menjadi 3-0 Untuk grand final atau Pokemon masih bisa membalaskan Dulu poin ketertinggalan mereka Game kedua ini bakal sedikit lebih kerat sepertinya Kimi bakal langsung diband sama tim SFI Harith masih diband sama Pokemon SFI Queen Kufra mungkin yang bakal diband lagi Kufra bisa jadi Atau mereka punya pilihan untuk Ngeband Kaja, Chow, masih terbuka lebar Tapi sepertinya masih dipikin-pikin sama Lily Karena mereka sekarang udah tukeran posisi SFI yang bakal menjadi first pick Kufra Langsung diband Sedangkan dari Pokemon Mereka bisa ngeband Banyak sih yang bisa diband Tapi kayaknya groknya bakal dilepas Pasti biasanya sih dilepas ya Biasanya groknya dilepas Oke... Kita lihat... Oh tapi grok Oh oh two band two band Wow 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 Berarti bakal langsung ambil hero-hero core-nya Iya, berarti ini bakal menjadi Apa ya... Agak sedikit pertimbangan buat tim SFI Karena melihat juga Lunox disini terbuka lebar Esme Guinevere juga terbuka lebar Kaja juga terbuka lebar Chow juga Tadi Chow di game pertama di band Seri SFI Siapa yang bakal kamu pilih? Tentukan pilihanmu sekarang Sekarang Hahaha Kaja Tapi kaja Jadi pilihan jatuh ke Hero Inisiator yang cukup baik Lunox Dan langsung Pokemon ngambil Lunox Gak pake mikir lagi Gak pake lama Minotaur Sauna Minotaur Your team is picking Wow SFI Mereka bisa ngomongin Akai terlebih dahulu Atau sebelum Akai ini diambil sama Pokemon Dan bisa ngambil Chow juga Chow Akai Bagus Bagus Bagusnya dipakenya combo gitu juga sih Iya Jadi kita bakal liat Dari SFI Siapa yang bakal dipilih? Hmm Belangkan Shadow Pick juga gak ada Ini masih Komunikasi ya Kira-kira harus pake apa Oh tapi Gashen Bersama dengan Akai Gashen bagus Mereka bisa ngambil Bisa nyulik Lunox-nya Bersama dengan Leo Mord Mereka bisa ngeban Mereka bisa ngeban Apa ngeban? Apa ngeban? Apa ngeban? Baci butuh tank lagi sih sebenernya Tapi Esme kalau bisa Boleh Mereka bisa ngeban Chow 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 Tapi udah ada fighter di Pokoknya tapi gak masalah sih Atau justru Chow bisa diambil SFI nanti Kari-nya juga masih terbuka Luas Kari ke Lolita Yogy Dia tau biasanya dikomboin sama Lolita Lunox ini Jadi langsung di-ban aja Biar gak ada combo yang Mungkin Hero-hero yang bisa ngelindungin Lunox juga Betul Sikit penasaran C'mon Mereka bisa ngeban Chow-nya Karena SFI belum ada fighter Tapi kalau misalnya SFI ngambil fight Chow lagi Kayaknya kurang damage sih Ya Jadi damage-nya lebih kecil Kecuali kalau mau main defense ya Iya Atau Thamuz mereka bisa Atau lopu-lopu Thamuz lopu-lopu Oh tapi Cloud-nya Mereka ngambil Kari berarti kah? Habis ini Kari langsung diamankan Setelah ngeban Cloud-nya Jadi SFI bener-bener Agak sedikit kesulitan Kalau mereka mau ngambil marksman Tapi gak masalah masih ada irrital Oh Health card dan Mereka butuh satu damager lagi sih Thamuz Hmm Thamuz Bagus Tapi mereka bisa main satu magi lagi Ya Gwinevere oke Tapi Kita gak tau kombonya seperti apa nanti Gwinevere Sebelum di lock juga Menarik Oke udah Oh Esmeralda Kok gue gak ngaget ya Dia bakal tiba-tiba ganti Esme ya Karena udah Kayak ngepredic gitu Iya Karena kalau bisa diambil Gwinevere Dia mau combo sama siapa? Karena kayak Gusion Hero yang dive in Gwinevere juga dive in Tapi kayak lebih ke arah Mungkin harus ngumpul Hero dari musuhnya Dan Hero tank-nya Akai dia kayak memporak-poranda kan gitu Jadi kayak Agak sedikit susah mungkin kalau di comboin sama pick-an hero mereka Pokemon masih butuh satu tank Yang Hylos Bakal jadi pilihan yang tepat Yep Hylos Ini baru pertama kali lagi liat Hylos dipake di Selama Madsini berjalan Iya Kayak tadi Ada Fanny juga Kita gak expect ternyata Bisa memenangkan Dan Hylos mungkin bisa juga membawa kemenangan untuk Pokemon ya Iya Tapi sayangnya dari SFI gak ada MM sih Ini balik lagi Kadang-kadang gak ada MM asal Damajernya udah cukup Dari segi goal Bisa Punya Apa ya Utility untuk nge-build item lebih dulu sih Harusnya gak masalah sih Iya Selama MM musuhnya dibikin miskin ya Iya betul Jadi gak masalah So kita bakal melihat nih Kalau untuk diarah late game SFI Tapi Dia punya Esmeralda Bisa dibilang ya mungkin ketahanannya cukup tinggi juga di akhir game Tapi Gak tau sih Pokemon juga kuat sih Iya Dia punya Lunox Punya Lunox Apalagi baru di kalahkan juga tadi Pasti otomatis Kali ini mungkin mereka gak mau memberikan kesempatan dengan mudah Iya Tapi kalau ada di draftnya Mungkin SFI bakal bermain agak sedikit cepat Kita gak tau seperti apa nantinya Ya pasti Pikan Esmeralda Digital terakhir itu agak sedikit surprise Banget sih Dan kita bakal melihat seperti apakah game yang kedua Oke Antara SFI Queen melawan Pokemon Dan diarah middle Sudah ada Gashen yang bakal bertemu sama Lunox dan juga Minotaur ditemani sama Kaja Wow cukup harasnya cukup sakit ya Sedangkan udah ada cutting juga yang dilakukan sama tim Pokemon di arah atas Untuk early game Untuk early game Mayan agresif ya ternyata ya Iya Mereka bakal mencoba untuk merusuh sepertinya Tapi udah kelihatan disitu high lossnya Jadi tamusnya bakal agak sedikit Men siapkan posisi Betul Dan gak bakalan Coba untuk di Haras aja Midnya bakal coba di Agak sedikit cepat di clearnya Jadi dia bisa Mencoba untuk mendapatkan level Dicepat dari Gashennya juga Ya Langsung rotasi ke arah atas Mencoba mendapatkan gold buff Sambil ngecek apakah buffnya udah diambil atau belum Masih cukup aman sih untuk di Early game ya Iya Walaupun ada satu buff yang masih nganggur disana Sebenernya cukup baik sih Untuk Mengamankan poin Ini kalo misal tamusnya bisa nge-steal sih Oke banget sih Iya Cukup oke Tapi Kita liat di arah Middle Esme-nya Langsung memakan jungle Di arah mid juga SFI disini Dia ngambilin Buff Dari tim Pokemon Wow Wah ini nih Agak sedikit kesulitan currynya Untuk farming Otomatis bakal Terbatas ya Oh oh Lele Harus berhati-hati Tapi dia udah liat Caramel Sudah connect disitu Dejernya ke arah Seorang Hylos dan First Blood Oh Divine Judgment connect ke arah Queenie Dan sepertinya gak bakalan bisa pulang 2 poin didapatkan Di arah atas Disini langsung mengarah ke arah objektif Betul tanpa harus berlama-lama Dan Esmeraldanya juga Masih nge-backup di arah middle disini Permainan yang Sangat-sangat-sangat Rapi dari tim SFI Mereka Bener-bener berjalan sesuai dengan planning mereka Sebagaimananya Tapi mereka langsung melihat Di arah bawah Esmeraldanya sendirian Menunggu di dalam bush Dan Dan rotasi Temen-temennya untuk datang dulu Disana bakal langsung melakukan genging aja Cepet banget Dan Esmeraldanya juga udah langsung berjoin Oh di cancel disitu Sama Akai nya Dan gak masalah Apika masih bisa ngedapetin 1 poin Oh Dejern connect Oh Ke arah seorang Minotaur Dan Lamia Masih punya Divine Judgment? Enggak Sepertinya gak bakal memaksain Karena Agak sedikit Greedy Kalau misalnya dimaksain juga Nantinya Takutnya malah Nanti malah ke Keculik juga Disini Kajanya Dan Lagi-lagi disini SFI juga masih cukup stabil ya Memainkan permainan rapinya Iya Gue sini licin banget sih Licin banget Wow Oke Dan Kali ini Posisi lane nya masih cukup rapi Juga semua lane masih tergesi Aman Masih cukup aman Oke Dan Ini kita gak tau nih Bakal masuk ke late game gak ya Kira-kira Agak sulit sih Tapi Masih bisa Masih bisa Selama karya nya bener-bener kasih space diatas Sendirian Dan Gue sini roaming terus Kesemua lane Dia bahkan nge-haras lane nya di arah bawah juga Bangal langsung menuju ke arah objektif di arah bawah Sedangkan di arah atas Lele agak sedikit terpush Tapi Gak bisa balik sepertinya Empat hero Langsung mengarah ke arah atas Selama SFI masih bisa nge-create space buat Gusion nya di arah mid juga Hmm Dan Mungkin bakal langsung diambil aja Dua lane tuker satu turret atas Masih bisa Terus habis itu mereka bakal langsung roaming ke arah atas secepatnya Ya bisa sih Dan Gak masalah dua berbanding satu SFI unggul jauh banget 3000 network di menit-menit awal Ya Oh Dan Cukup bagus juga ini Di sini Perbedaan network nya 3000an Lumayan Mungkin setengah item Udah agak sedikit jadi Oh Lihat Oh Minotor nya Di situ Fury nya connect banget Agak sedikit blunder seperti ini dari tim SFI Tapi gak masalah Caramel masih punya space untuk ngedapetin point disitu Dan double point juga didapatkan oleh Esmeralda Listi Sepertinya gak bisa balik ke arah belakang kah? Gak bisa kan Dan DJ nya connect Di situ Oleh seorang Gashon Dan masih dikejar Queenie Gak malah dikasih pulang Pixie Masih ada 1000 ponder kah? Gak perlu 1000 ponder dari sekarang Akai Karena Caramel Mendapatkan wipe out Wah Untuk tim SFI Queen Wow Bener-bener sih What a play Tadi Dia gak mau ngasih sedikitpun celah ya Untuk Pokemon Padahal kayak Kayak apa ya Kayak Esmeralda nya sudah yang open duluan Terus dia kena Fury 3 orang Tapi malah Caramel nya masih bisa create space positioning yang cukup bagus buat dia sendiri Dan What? 504 sekarang Tanpa ada satu korban dari Apa ya Dari Gusion nya sendiri Dia belum mati sama sekali Tadi baru ke pick off Esmeralda nya aja Kayak Cepet banget loh Cepet banget sih Bang 5 menit awal ya Ya 5 menit awal dan mereka Udah berbeda 5000 sekarang Mungkin berbeda udah satu item kah? Kita gak tau juga Karena yang penting Dari tim SFI mereka bener-bener bermain objektif banget Dan liat aduh Rotasinya bener-bener Rahmi banget semuanya Semuanya roaming gitu ya Kayak dimana-mana ada Gusion nya gitu loh Oh tapi sayang sekali Hurricane Dance nya udah terpakai Oleh Pixie disini Kayak Gusion nya dimana-mana tuh Tadi di atas Sekarang dia di bawah Eh tadi di bawah Sekarang di mid Dia positioning nya selalu tepat sih sebenernya Iya Dan ini langsung dipush aja sama SFI sendiri nampaknya kalo kita liat Iya dan Carrie agak sedikit kesulitan di atas Karena Lele terus-terusan apa ya Nge-push Biar gak terlalu dapet space buat farming Carrie nya Sedangkan Turtle bakal langsung diambil begitu aja tanpa ada kontes Mulus sekali Wow ini bisa 2 ke 0 sih Tapi gak menutup kemungkinan untuk Pokemon Kalau mereka konsisten Oh iya kalau mereka konsisten Tapi Pokemon masih punya kesempatan lah Iya masih ada kesempatan masih bisa Gak reset namanya buff nya Asal kayak Hero Core nya punya space sih Ya Kayak sekarang Queen nya juga udah mulai join Cari nya udah mulai join dalam war Jadi mungkin agak sedikit bisa memberikan Apa ya Nafas lah untuk Pokemon Coba setup ulang Tapi kayaknya gak nih Bakal langsung Wah Tapi di bawah lihat Tamus nya Sendirian loh Split push sendirian Wah Lissi gak sempet Ngakuin apa-apa Tapi Fury nya lagi lagi kena 3 Dan Queenie masih free space disitu Menyisahkan Tamus jatuh sendirian Dan Wow Di bawah sorry Di bawah sendirian Di bawah Dia bakal langsung Inhibitor malah langsung ya Inhibitor bakal langsung di Colek-colek Tapi gak masalah sih 9 menit lagi Pixie belawan respawn Dan mereka masih belum bisa Nge-push Touret di arah mid langsung Kalau aku rasa Wah Berat sih ini Oh masih bisa Masih bisa dapetin Masih bisa Ya lumayan lah cicil dari satu gitu ya Iya Masih bisa dicicil Gak masalah Selama masih bisa ngambil jungle juga Ini yang aku bilang sih Masih bisa comeback dari Pokemon Karena Queenie nya juga udah mulai Join Caramel Oh naik langsung ke arah Lunox disitu Spike nya Dan 2 poin didapetin sama Tamuz Bakal dikejar Listy Makal mundur sepertinya Dengan phantom state nya Gak bakalan terlalu memaksakan Sedangkan Queenie masih mencoba untuk Create space di arah bawah Membersihin Minion aja Selama Minion nya masih mencoba untuk Melakukan split push di arah middle dan juga atas Gak pake lama sih ini Gak pada Padahal sebenernya dari SFS sendiri Mereka tinggal dengan woman Mereka coba Mereka coba Mereka coba bisa Apa ngebait Ngebait Lord nya Karena lane nya dari arah Mid masih setengah jalan Tapi Tanpa Berlama-lama langsung diamankan Itu Pixie Harus mundur sepertinya Karena Carrie nya udah mulai datang Udah sakit banget sih Sakit banget Jangan dibangsain dulu sih Mungkin Mereka harus nge-defense sekarang Ya Karena Lord nya juga udah mulai Muncul Inhibitor Dia tinggal setengah 3 folklore juga Ilang gitu Dan ini jauh lebih cepet juga Daripada match pertama Match pertama Agak sedikit Tarik ulur nya benar-benar intense ya Iya Tarik ulur nya benar-benar intense Dan Minion Langsung di clear lane nya Middle juga Mid lane bakal Sebenernya itu aja udah ke push banget tuh Untuk di inhibitor bawah Iya Wah ini sih berat ya Belum lagi tamus nya bakal split push juga Tamus nya Tapi bisa dapetin 3 lane sekaligus Agak sedikit susah Karena minion di arah mid Udah mulai di Cici-cici Lord juga udah mulai masuk Tamus udah ngedapetin Turret kedua di arah atas Sementara Queenie Bakal nge-takedown solo Lord sendirian Oke Ini kesempatan yang bagus untuk SFI Langsung Kalau mau maju Maju langsung sih Agak sedikit susah Mungkin tunggu minion nya Tapi Tunggu minion dulu Dan timing yang tepatnya Jangan Jangan terlalu Greedy untuk memulai War Iya betul Duel Mungkin nih mereka bisa push di arah atas dulu Karena Minion di arah mid Agak sedikit Masih on the way Wah Agak sedikit susah ini Masuknya Karena memang biasa Momen-momen seperti ini Jadi momen-momen penentu sih Siapa yang belum terlalu off-site Siapa yang belum terlalu off-site Oke Caramel sudah mulai datang Gushion nya Sudah melemparkan shadow blade disitu Oke Sudah mulai Masuk ke arah inhibitor di arah atas Reckendance nya Pixie Dicancel Dengan minion Furie dari Minotaur Sayang sekali Disini SFI Sepertinya harus memukul mundur Caramel Juga bakalan langsung koneka Tapi Esmeralda yang masih Bisa survive Tapi di arah middle Minion nya sudah mulai mencicil-cicil Inhibitor Turret Saja Bakal setup lagi dari tim SFI Ini bakal kayak tadi lagi Ini kayak Minotaur nya mungkin harus Dari tim SFI ya Mungkin harus ngeliat Rage Minotaur dulu Ketika udah dibuka Mungkin baru Coba masuk kali ya Esmeralda Soalnya Berkali-kali tadi kita lihat juga begitu ya Kayak Mereka sebenarnya Keculiknya itu pas Ragenya dari Minotaur Ketika mereka udah open ultimate Tapi ternyata Minotaur nya belum ngerage Malah dibalikin keadaannya sama Pokemon Oh Pokemon ya Pika disini justru malah Apa ya Dia punya create Punya space Posisi ini yang bagus banget sih Bener-bener bisa Tahu dia harus kemana-kemananya ya Iya Dan ini masalahnya udah Udah masuk ke arah light game Dan Pokemon bener-bener harus try hard banget Kecuali kalo misal Pokemon mungkin Mungkin Bisa nge-steal Lord nya Itu bisa jadi satu kesempatan Lumayan untuk nge-push Tapi kalo misal kita lu sendiri Dari setter posisi yang dilakukan oleh SFY Mereka bakal langsung Ambil inhibitor turret dulu kayaknya Mungkin yang di bawah Iya bisa Tapi Masih coba timingnya sih Timingnya sih Kayaknya mereka mau coba untuk Apa ya Ngekoordinasiin Minionnya sama-sama bareng gitu Tapi kayak agak sedikit sulit Hmm Karena mungkin yang middle Agak sedikit Agak lebih susah Ini semakin lama Alistie Sorry, Queen ini Bakal semakin kaya sih Udah tinggal Build itemnya Udah semakin Semakin mudah harusnya Iya, karena yang dikasih Lashitnya disini Antara Lunox dan juga Kari Mereka butuh Lord kedua sepertinya Iya Dan inisiasi Lord juga bakal dilakukan disini Kalau dilihat dari item Untuk itemnya Kita lihat disini Kari udah punya Demon Sword Golden Stuff Pokemon yang menjadi Demon Sword kah? Dan Lord kedua Bakal langsung diambil begitu aja Mau gak mau langsung mundur Pokemon Mereka harus bener-bener Nge-defense disini Karena bayi banget Mereka maksain kontes disitu Dan kalah Itu udah fatal sih Iya, itu udah fatal sih Bagusnya mereka Gak terlalu maksain Mereka tau mereka udah kalah Dari semua Poin juga kan Jadi Mau-mau mereka harus mundur Lele udah punya Wing of Apocalypse Dan Lord juga udah mulai On the way disini Tinggal sebenernya SMA harus Hold dulu sih bentar Mereka mungkin bisa Hold barengan sama Lordnya Karena udah sama-sama susah Masuknya Oke Selanjutnya bisa Oh iya Ini kayak Ini kayak yang tadi gak sih Kayak Sharker lawan Pokemon Kayak mereka sama-sama nunggu gitu loh Oh iya Terus Siapa yang keculik duluan Itu yang jadi Momen Penentuan Dan Lordnya sudah berada di arah bawah Tapi langsung digebuk begitu aja Bakal langsung hilang Tapi Lordnya bakal langsung di takedown dengan Easy Lagi-lagi terkena Minion Fury Dua hero harus Kestun disitu Ya Dan Kita lihat Pixie Udah mengeluarkan Fury Candence disini Satu hero Listie sudah terculik Dan Divine Judgmentnya connect ke arah Queenie Tapi Queenie masih bisa survive kah Pixie dalam keadaan lo harus balik Masih ada di Lens of Order Tapi kita lihat Esmeralus sudah maju bukan dari paling depan Caramel masih coba free Disini kita lihat masih belum pecah Immortality dari seorang Caramel Lucian Pecah disitu Esmeralda Tapi Gak masalah Karena masih ada Caramel yang mencoba untuk memback up damage Dari temen-temen SFI Queen Dan bakal langsung ke arah Nexus K Bakal bisa mendapatkan Uh lagi-lagi Fury nya Meskipun Bisa nyelamatin sedikit Gila sih Tapi gak masalah Disitu Divine Judgment nya Bakal mendapatkan Minion Oh Dan Wipeout langsung Mengarah ke arah Nexus mereka yang kedua Gila ini Wow SFI Queen Kejam Kejam 2-0 di Best of 5 Series ini Mereka Cuma butuh satu game lagi Untuk dimenangkan Dan berhasil menuju ke Singapura Pernyata 7-8 Juni nanti Betul Wow Sebenernya dari Pokemon udah terakhir banget untuk Nge-defense Atau bahkan untuk Attack balik ya Susah Tapi bener-bener dari SFI nya udah terlalu kuat sih Iya Karena belum lagi dari mental yang dimiliki oleh SFI sudah semakin Semakin percaya diri kan Betul Kayaknya ini game gue gitu Yang susah itu ditangkap gasin nya sih sebenarnya Ya Licin Licin banget Terima kasih Kalo kita lihat juga disini Max Manny juga tadi sempat di atas gak dikasih space farming Karena digangguin sama Tamus Iya Dan Yang bagus sih Minotor nya sih Fury nya kena Kena terus Terus menerus Tapi Cuman gak Bahkan di akhir-akhir pun masih bisa nyelamatin Iya Momen-momen sedikit lagi sebelum wipe out gitu ya Lebih kekurang koordinasi mungkin sama Teammate nya ya Iya mereka gak Dari Dari Minotor nya udah Bagus sih tadi Mereka gak ada hero culik buat nangkep gasin nya sih Kayak maksudnya gini Mungkin Pika bisa ngedapetin Caramel Tapi kayak positioning lagi balik Ketika dia mau maju Kayak Ada backupannya Ada coverannya Dan sedangkan dari Caramel sendiri juga Position nya udah bagus banget Dan kayak bertukar aja Caramel sama Esme Ketika Esme nya low Caramel yang maju Ketika Caramelnya low Esme nya yang maju Jadi kayak udah kompak banget dari tim SFI Mereka bener-bener udah Mungkin karena udah bertahun-tahun lah ya bareng ya Satu tim Lebih dapet